Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia di Matapuliah Matematika Diskrit dan pada sisi kedua kali ini kita akan membahas topik mengenai relasi atau relation. Referensi dari slide ini adalah kulit langi munir dan mikrosen. Ada pun subtopik yang perlu kita kuasai, pertama adalah definisi relasi, kemudian bagaimana cara merepresentasikan relasi, kemudian apakah relasi inversi itu, lalu bagaimana cara mengkombinasikan dan mengkomposisikan relasi, dan apa saja sifat-sifat relasi, dan yang terakhir adalah apa itu relasi kesetaraan. Oke, kita masuk ke subtopik pertama, yaitu definisi relasi. Relasi binar antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari perkalian kartersian himpunan A dan B. Nah, di sini terlihat bahwa kalau kita punya dua himpunan berbeda, A dan B, kalau misalnya kita menyatakan dua himpunan ini dengan sebuah relasi, misalnya, nah, relasi itu disebut juga dengan relasi binar R, gitu ya, lambangnya, dan anggota-anggota dari relasi binar ini nanti adalah himpunan bagian dari perkalian A dengan B. Nah, jadi, satu hal yang pasti, relasi itu berbentuk suatu himpunan, gitu ya. Nah, relasi kita notasikan dengan huruf R besar yang berarti himpunan bagian dari perkalian kartersian A dan B. Jika kita bisa notasikan A, R, B, ini berarti bahwa untuk setiap A, B anggota R, A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, jadi, untuk setiap anggota A dan B, gitu ya, kalau dituliskan A, R, B, itu berarti bahwa A itu dihubungkan dengan B oleh relasi R. Oke, ini maksudnya ini adalah ketinggalan ya. Kalau yang kedua ini, simbolnya adalah R di coret. R di coret itu berarti A itu tidak dihubungkan. Nah, ini nih. Jadi, kalau misalnya A, R coret, B, itu adalah notasi untuk A, B. Eh, sorry, ini salah lagi. Maaf ya, banyak yang tripo. Oke, ini tuh adalah anggota. Nah, jadi, A, R coret, B, itu adalah notasi untuk A, B anggota R, yang artinya bagaimana A itu tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Gitu ya. Oke. Himpunan A itu disebut dengan daerah sal atau domain dari R, sedangkan himpunan B itu disebut dengan daerah hasil atau range dari R. Contohnya begini nih. Untuk lebih jelas, ada contoh. Misalkan ada dua himpunan P dan himpunan Ki. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Ki dengan relasinya yaitu jika P habis membagi Ki. Nah, maka kita akan memperoleh anggota-anggota dari R itu 2,2, 2,4. Nah, kenapa? Ini muncul dari mana? Nah, kita ingat tadi bahwa relasi itu adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian. Nah, ingat perkalian kartesian itu berarti kita memasangkan anggota-anggota yang ada di P dengan Ki, setiap anggota-anggota yang kita pasangkan. Nah, untuk R, kita nggak harus menyalin semua hasil dari P kali Ki. Tapi yang kita ambil apa? Yang memenuhi pernyataan atau relasi yang kita buat yaitu P habis membagi Ki. P di sini adalah anggota P besar sedangkan Ki adalah anggota Ki besar. Nah, contoh pertama, P habis membagi Ki. Berarti kita ambil 2. 2 habis membagi 2. Benar atau salah? Benar ya. Artinya 2,2 itu anggota R. Selanjutnya, 2 dengan 4. 2 habis membagi 4, habis. Nah, berarti ini masuk anggota R. Lalu, 2 membagi 8. 2 habis membagi 8, ya, habis. Nah, berarti ini masuk 2 habis membagi 9. Tidak ya, karena 9 benar ganjil. Nah, makanya dia nggak masuk di sini. Kemudian 2 habis membagi 15. Nggak masuk juga karena 15 adalah bilangan ganjil. Nah, oke. Kita lanjutkan ke 3. Nah, gitu seterusnya nanti. Sampai ketemulah anggota-anggota RDR seperti ini. Lalu, oke. Untuk latihan, silakan dicoba ya soal ini. Nah, ada 4 cara untuk menyatakan atau menyajikan si relasi. Nah, atau disebut juga dengan representasi relasi. Cara pertama adalah dengan himpunan pasangan terurut. Atau diagram panah. Nah, contohnya saja misalnya tadi, oke, dibikin yang dikit aja ya. Misal P-nya adalah 1,2. Dan Q-nya itu adalah 2,1. Nah, kalau misalnya R-nya itu adalah P kurang dari Kurang atau sama Dari Q gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan salah satu caranya dengan pesangan terurut. Nah, berarti R sama dengan Oke, untuk yang pertama 1 kurang dari 2, benar. 1,2 masuk. Sorry, ini 3 maksudnya ya. Nah, 1 kurang dari 3, masuk. Berarti 1,3. Terus, 2 kurang sama dengan 2, masuk. Berarti 2,2 masuk. Kemudian 2 kurang dari 3, masuk. Berarti 2,3. Nah, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, kemudian dari pesangan berurut ini kita nyatakan dalam diagram. Nah, di sini P sebagai domain. Lalu di sini Q sebagai daerah sel. Nah, di sini 1, 2. Di sini 2, 3. Nah, 1 tadi ada hubungan dengan 2. Berarti kita kasih tanda panah. Kemudian 1, apa, dihubungkan juga dengan oleh R dengan 3. Lalu 2 dengan 2. 2 dengan 3. Nah, seperti inilah kira-kira. Dia dihubungkan oleh relasi R. Gitu ya. Nah, cara kedua adalah dengan tabel. Nah, kalau dengan tabel berarti kita bisa menyatakannya seperti ini. Misalnya di sini adalah anggota P. Di sini anggota Q. Di sini P, Q. Di sini P-nya 1, 2, 2, 3. Jadi 1, 2. Oke. Di sini, oke. Perlahan-lahan ya. Nggak boleh langsung tulis gini. Nah, berarti ini pasangannya 1, 2. Gitu ya. Nah, kemudian 1 dengan siapa lagi? Dengan 3. Jadi 1, 3. Lalu 2 kita pasangkan dengan 2. Yaitu 2, 2. 2 kita pasangkan dengan 3. Yaitu 2, 3. Nah, gini ya. Kalau pakai tabel. Kemudian bisa dengan matrix. Nah, kalau matrix itu kita bisa susun daerah kodomainnya itu misalnya matrix M di sebelah baris gitu ya. Ini kodomainnya P. Dan untuk kolomnya itu adalah Q. Nah. Coba untuk memudahkan misalnya di sini 1, ini 2. Di sini 2, ini 3. Nah. Jadi 1 dengan... Nah, ini bedanya. Kalau 1 dengan 2 ada hubungankah dia? Nah, terlihat 1 dengan 2 ada hubungan. Makanya kita tulis 1 di sini. Jadi, ada hubungan. Kita simbolkan dengan 1. Tidak ada... Tidak ada rahsit. Tidak ada hubungan. Begitu ya. Kita kasih simbol 0. Oke. 1 dengan 3 ada ya. Eh, sorry. Ada kok 0. Nah. 1 dengan 3 ada. 2 dengan 2 ada. 2 dengan 3 ada. Oke. Kebetulan di sini semuanya ada semua. Jadi, yaudah. Berarti bentuk relasi yang kita misalkan soalnya tadi ya seperti ini nih. Oke. Paham ya? Kita lanjutkan untuk kraf berarah. Nah. Khusus untuk kraf berarah ini kita menyatakan hanya pada relasi relasi pada sebuah himpunan aja. Bukan pada himpunan... Apa? Bukan pada relasi binar. Gitu. Jadi, ini kan relasi binar nih. P ke Q. Ada dua himpunan. Nah. Kalau berarah itu hanya bisa menyatakan atau merepresentasikan relasi pada sebuah himpunan. Misal, relasinya itu dari P ke P. Gitu. Apa relasinya? Misalkan saja yaudah kurang dari juga. Gitu asik ya. Kita definisikan yang bagus lah. Ininya. Misalnya A ke A. A-nya adalah 1,2,3. Nah. Misal, relasinya itu adalah faktor dari. Oh, banyak ya. Nah, bolehlah. Atau kurang dari aja ya? Biar gak banyak kita nunggu. Nah. Misalnya, kurang dari. Nah, berarti cara menuliskannya atau menyajikannya ke dalam bentuk kraft, kita tulis pertama kali anggota himpunan itu dengan titik. Ya, simbolnya dengan titik. Nah. lalu kalau dia berhubungan kita kasih busur. Nah, kita hubungkan dia. Oke. Ini kurang dari. 1 kurang dari 2? Iya. Berarti kita hubungkan dia. Nah, berarti nama lain dari titik-titik ini itu simpul ya. Nah, ini simpul asal, ini simpul tujuan. Berarti. Kemudian 1 kurang dari 3? Iya. Nah, kita tulis seperti ini. lalu 2 kurang dari 3? Iya. Berarti kita hubungkan. Lalu apa lagi? 2 kurang dari 1? Tidak. Makanya ini nggak berbalik. gitu ya. 3 kurang dari 1? Nggak. Makanya ini juga nggak berbalik. Yaudah, ini seperti ini. Nah, setatannya ya, kalau misalnya nanti ada hubungan dari 1 ke 1, kita boleh tulis busurnya seperti ini. ini disebut juga dengan gelang, loop. Nah, gitu. Kan, karena di relasi yang kita ambil contohnya ini tidak ada, ini tidak masuk, ya sudah. Berarti nggak perlu kasih gelang di angka satunya. Oke, ya? Lanjutkan relasi inverse. Oke, relasi inverse ini artinya adalah kebalikan sebenarnya, ya. Inverse dari si relasi, gitu. Misal kita punya, oke, bentar. Nah, misal kita punya relasi R dari hubungan A ke B, kalau inverse dari relasi R itu kita lembakan dengan R pangkat minus 1, dimana berarti relasi dari B ke A. Nah, kebalikannya, ya. Nah, kita bisa definisikan bahwa relasi inverse atau inverse dari relasi itu adalah B, A dengan A koma B yang itu anggota R. Nah, oke, contohnya seperti ini, nih. Di contoh soal sebelumnya kita punya bahwa R itu adalah P koma Ki, dimana P habis sebagai Ki. Sehingga kita proleh ini. Nah, sekarang kita mau mencari inverse dari relasi R tersebut, dimana kita menghubungkan Ki ke P dengan relasi kelipatan dari P. Nah, tadi kan kalau misalnya dari P ke Ki itu P itu habis membagi Ki. Artinya apa? Ki itu adalah kelipatan, kan, dari si P. Nah, makanya nama relasi inverse-nya sekarang adalah Ki adalah kelipatan dari P. Sehingga kita memperoleh relasi inverse-nya itu adalah seperti ini, nih. Dua kelipatan dari dua, empat kelipatan dari dua, empat, nah, gitu ya, seterusnya. Oke, nah, ini latihan silahkan coba. Oke, lanjut ke kombinasi dan komposisi relasi. Nah, sebenarnya mengkombinasikan relasi ini ada hubungannya dengan operasi dari himpunan. Ingat ya, bahwa relasi itu adalah sebuah himpunan. Nah, jadi kalau misalnya, lihat ya, karena relasi binar memperoleh himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, sedisi, dan beda setangkup antara dua relasi, atau lebih, itu juga berlaku pada relasi, gitu. Oke, sebentar. Nah, maksudnya di sini itu lebih kurang seperti inilah. Misal, kita punya relasi R. Nah, misal kita punya relasi R nih, apa ya contohnya? Yaudah lah, relasi R gitu kan, pasangan terurut lah isinya nanti, koma-koma gitu. Nanti kita bisa tulis R1 yang merupakan himpunan bagian dari R, artinya dia juga berisi ini kan, pasangan berurut juga, dan R2 juga bisa kita nyatakan yang merupakan himpunan bagian dari R juga, gitu. Nah, R1 dan R2 ini himpunan juga kan, berarti, dan dia juga merupakan relasi, gitu. Karena, kita menyatakan R1 itu dengan sebuah relasi, ini ada nih namanya, ini juga ada nih nama relasinya, gitu. Nah, nanti kalau kita mau mencari R1, kita, apa namanya, iriskan misalnya, kita iriskan dengan R2. Nah, artinya, nanti kita juga akan mendapatkan himpunan baru kan, yang berarti dia juga relasi. Nah, misalnya ini relasi tiga, yang berupa himpunan. Nah, gitu. Nah, di sini, kalau misalnya kita menyatakan kebetulan, kita menyatakan relasinya itu dalam bentuk M, matriks, gitu ya. Nah, berarti R2 misalnya, matriks M2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya nanti? Kalau matriks diiriskan kan nggak mungkin ya, karena dia bukan himpunan. Nah, maka kita ganti apa namanya, simbol atau operatornya itu menjadi, nah, karena ini irisan, nah, itu kita ganti jadi dan. Nah, untuk mengoperasikannya, karena berhubung isi matriksnya itu hanya 1, 1, 1, atau S1 dan 0, gitu ya. Misalnya di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0. Di sini misalnya, 0, 0, 1, 1, gitu. Nah, karena di sini itu operatornya dan, dia harus mengikuti aturan logika, gitu ya. Misalnya, 1 dan 0. Nah, maka 1 dan 0, kalau kita kalikan, ini kan kalau dan kali ya, atau apa lah namanya, logika dan, gitu. 1 dan 0, itu akan menjadi apa? Misalnya, 0. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. 0 dengan, eh, bukan dengan ya, 0 dan 1, 0, gitu. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya nanti R1 gabung dengan R2, berarti kan nanti M1-nya itu, matriksnya itu, kita uptalkan ya, dengan M2. nanti isinya ini juga mengikuti logika atau, 1 atau 0, ya, 1, gitu. Gitu ya, coba dicek lagi lah, logika ya, nanti, mau nonton saya ada yang keliru, gitu ya, coba dicek lagi. Jadi, perbedaannya itu, bukan, seperti menjumlahkan, atau mengalihkan, matriks biasa, gitu ya, kita harus mengikuti, aturan logika, hingpunan, gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada komposisi relasi. Jadi, untuk mengkombinasikan relasi, salah satu caranya, yaitu dengan mengkomposisikannya. Nah, misal ya, kita punya relasi R dari hingpunan A ke B, sama seperti sebelumnya, dan ada juga relasi S dari hingpunan B ke C. Nah, jadi ada dua relasi di sini, komposisi R dan S dinotasikan dengan S kombinasi R. Kalau kita mengkomposisikan S dan R, eh, R dengan S, gitu ya, nah, maka, cara menulisnya, R-nya di belakang, gitu. Gitu ya, ini sama lah, cara penulisan, apa, komposisi fungsi, atau komposisi matriks, gitu. Nah, maka, relasi dari A ke C, dapat dimisikan seperti-seperti berikut. Nah, ingat lagi, kalau tadi kita, ingat ya, kita mengkomposisikan R ke, bukan, apa ya, kalau mau dituliskan itu begini aja. Misal, kita punya R, R itu adalah dari A ke B, ya kan, ini oleh R. Nah, kita punya dari B ke C, itu S, ya kan. Nah, sekarang yang dia mau apa? dari A ke C, artinya dia mengkombinasikan R dengan S, berarti, nanti ini itu dikombinasikan ke sini, oleh S, R. Nah, gitu. Nah, berarti, kita bisa tuliskan anggotanya, A, C, gitu ya, di mana A-nya anggota himpunan A besar, dan C-nya ini adalah himpunan C besar. Untuk setiap B, anggota B besar, jadi, kita harus punya syarat kalau ada B di sini yang menghubungkan dari A ke B, terus B ke C, gitu. Jadi, harus ada nih, syarat ini harus dibunuhi nanti, gitu ya. Oke. Oh iya, satu lagi, di sini, kalau kita nyatakan relasinya ke dalam matrix, misalnya, B itu adalah M, B, misalnya. R itu adalah M, R. Nah, kita mengkomposisikan, kan, berarti S, komposisi R, itu bisa ditulis dengan M, suara dikenapa B ya, S maksudnya. Nah, M, S, komposisi R. Nah, di sini, oke, ini matrix, jadi bukan komposisi seperti ini maksudnya. Jadi, komposisi di sini itu, kalau di matrix-nya, kita ubah jadi kali perkalian matrix seperti biasa. Oke, misalkan saja kita punya itu satu, satu, nol, nol, satu, satu, nol, nol, gitu. Nah, kita mengalikannya seperti biasa. Misalnya, satu dikali satu, kan berarti baris dengan baris, eh, baris dengan kolom, gitu ya. Berarti, satu, kali satu, nggak kelihatan ya di sini. nggak kelihatan di sini, nol ya. Nah, satu dikali, nah, kalinya itu kita ubah jadi dan, satu dikali nol, kemudian, ditambah, nah, awalnya kan ini, satu dikali nol, ditambah satu, dikali satu, gitu kan ya. Ditambah satu, dikali satu. Nah, kalinya itu ditubah jadi dan, tambahnya ini diubah jadi atau, nah, itulah kira-kira. Ini juga seperti itu. Nanti, elemen yang lain. Dan untuk, satu, dan nol itu gimana caranya ya? Ini ikuti aturan logika himpunan. Gitu ya. Sim. Kita lanjutkan ke sifat-sifat relasi. Pertama, yaitu refleksif. Refleksif, tanpa refleksif, gitu ya, dalam bahasa Inggris. Ini, sifatnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya relasi pada himpunan A, gitu ya. Nah, syaratnya harus, harus ada, anggota dari R ini, ini nih, A, A-nya itu harus anggota R untuk setiap A anggota A. Gitu. Terlebih jelasnya itu, nanti dicontoh ya. Misalnya, relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A anggota A. Sehingga nanti A koma A-nya nggak ada di R. Gitu. Nah, relasi yang bersifat refleksif ini, nanti, matrixnya itu diagonal utamanya berdiri 1. Karena kan, kalau diagonal utama itu artinya 1-1, 2-2, 3-3. Nah, itu di diagonal utama kan, terletak. Dan, syarat refleksif, semuanya itu harus ada hubungan. Makanya, dia berdiri 1. gitu. Dan untuk keras berarahnya, dia akan ada gelang nanti di setiap simpul dari ininya. Jadi, kalau digambarkan ya, di sini itu 1-1-1 gitu. Ini untuk matrixnya. Kalau untuk si simpulnya, misalnya ada 3 ya, 1-2-3, inilah misalnya elemen untuk si himpunan A. Nah, ini nanti ada gelang di setiap simpulnya. terlepas dari hubungan-hubungan yang lain, tapi ini wajib ada. Gitu. Oke, contohnya ini. Misalkan A-nya itu 1-2-3-4 tuh anggotanya. Nah, ada sebuah relasi di mana anggotanya ini 1-1. Oke, ini kan anggotanya 1 nih, ternyata 1-1 ada di sini. Kita cek 2-2. Oke, ada 3-3 ada 4-4 ada. Oke, berarti dia bersifat refleksif. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, ini kan ada 1-1, 2-2, 4-4, 3-3 gak ada. Nah, 3-3 gak ada. Gak ada katanya. Berarti dia tidak bersifat refleksif. Oke, nah ini latihan silahkan coba dikerjakan ya. Nah, ada sifat kedua yaitu menghantar. Nah, menghantar di sini, kalau kita punya relasi pada hikuran A, kalau A, B ada di R, maka B, C juga harus ada di R. Dengan begitu, A, C ada di R juga. Gitu. Jadi kayak transitif. Ya, emang transitif ya. Nah, untuk semua A, B, C, anggota A. Nah, untuk matrixnya sendiri itu tidak ada ciri-ciri khusus gitu ya untuk sifat ini. Dan sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan jika ada busur dari A ke B, B ke C, A, sorry, A ke B dan B ke C. jadi kalau mau ditulis ya, misalnya ini A, B, C gitu ya. Ini dia mau balik. Ini B ke A, terus B ke, sorry, saya salah. Maksudnya itu, kalau A ke B ada, terus B ke C juga ada, maka ini harus ada. Jadi gitu. Oke, ini contohnya, misal anggota A itu 1,2, 3,4. Nah, errornya itu seperti ini nih, 2,1 dan seterusnya. Kenapa dia bersifat menghantar? Kita lihat nih tabelnya ya. Di sini A ke B-nya yang dipilih itu 3,2. Jadi kita coba cek aja. Kalau kita pilih 3,2 adalah A ke B, berarti kita harus cari 2 sebagai kepalanya di sini, 2, C-nya berarti harus selain yang di sini. Berarti 2,1. Nah, oke, 2,1 terus kita cek apakah 3,1 ada di R. Nah, ternyata ada. Oke, gitulah seterusnya kita cek. Kalau semuanya memenuhi, berarti dia menghantar. Nah, selanjutnya, contohnya ini nih. Kenapa dia tidak menghantar? Contoh, 2,4 ada nih di sini. Terus, 4,2 ada di sini. Tapi, 2,2 nggak ada di sini. ini nih. Iya kan? Oke. Ini type-up lagi nih. Harusnya membuka. Nah, setelah itu gitu juga dengan yang lain gitu. silakan aja cek kalau udah ada satu yang tidak memenuhi, berarti sifatnya udah gagal. Gitu ya. Oke, ini silakan dibaca aja ya. Intinya, menghantar harus memenuhi ini. A, B, 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 juga ada di R. Ini latihannya silakan dicoba. Nah, ini sifat yang terakhir yaitu setangkup dan tolak setangkup. Nah, relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B, anggota R maka kebalikannya B, A itu juga ada di R untuk setiap A, B anggota A. Nah, kalau dia tidak setangkup itu bagaimana maksudnya? Misalnya A, B anggota R tapi B, A tidak anggota R. Oke. Nah, sekarang kita lihat jika A, B anggota R dan B, A anggota R tapi ini ditandungi jika A dan B sama maka dia disebut dengan tolak setangkup relasinya. Itu ya. Oke. Kalau misalnya dia tidak tolak setangkup itu bagaimana maksudnya? Jika ada elemen A dan B itu berbeda. A tidak sama dengan B. Tapi dia memenuhi seperti ini nih. A, B anggota R dan B A anggota R maka dia bukan tolak setangkup namanya. Gitu ya. Oke. Contohnya gini nih. Misalnya kita yang gunanya tetap sama sebelumnya 1,2,3,4 nah ini relasinya ini tuh bersifat setangkup gitu. Kenapa? Coba di cek. Sekarang 1,1 kalau dibalikin apa jadinya? 1,1 juga kan? Yaudah berarti ini udah pasti memenuhi. Ini nih yang perlu kita cek. 1,2 2,1 berarti ini nih pasangannya. 2,2 ya dia sendiri. Ini ini pasangannya. Ini ini sendiri. Oke. Berarti karena semua pasangannya ada di sini makanya dia disebut dengan setangkup. Gitu ya. Nah. Kalau yang relasi seperti ini. Ini tidak setangkup. Kenapa? Oke. Ini ada pasangannya. Ini ada pasangannya di dia sendiri. Nah ini nggak ada pasangannya. 3,2 nggak ada di sini. Makanya dia tidak setangkup. Gitu ya. Nah. Kalau ini 1,1 2,2 3,3 ini tolak setangkup. Kenapa? Karena 1,1 itu misalnya nih A ini B gitu ya. Sama. B,A nanti juga ada di sini. Syaratnya apa? Ya. Karena A sama B sama. Ya itu 1. Nah. Makanya untuk semua apa namanya ya elemen yang sama ada di R makanya dia tolak setangkup. Nah. Kebetulan R yang ini juga memenuhi definisi setangkup. Gitu ya. Karena kan B,A dengan A,B ada di sini. Oke. Ini untuk latihannya. Silahkan dicoba. Dan yang terakhir kita akan membahas relasi kesetaraan. kalau sebuah relasi pada himpunan A itu memiliki sifat refleksif, menghantar dan setangkup, maka dia disebut dengan relasi kesetaraan. Gitu. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan. Jadi kalau misalnya ada A,B dalam relasi kesetaraan, gitu ya. Berarti dua elemen ini setara. A setara dengan sorry. A itu setara dengan B. Oke. Contohnya seperti ini nih. Oke. Dia bilang R itu adalah relasi A,B jika A itu satu angkatan dengan B. Jadi kalau A satu angkatan dengan B berarti dia masuk ke relasi A. Nah. Relasi ini masuk memenuhi sifat refleksif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil nih misalnya A itu A,B itu refleksif bukan ini ya. Kalau misalnya di himpunan A itu ada A,B,C dan seterusnya. Yang namanya mahasiswa pasti ada beberapa mahasiswa lah sampai nggak mungkin tak hingga ya. Misalnya terbatas sampai R gitu lah. Nah. Untuk setiap mahasiswa itu pasti seangkatan dengan dirinya. Artinya A,A pasti ada di R. Gitu. B,B satu angkatan dengan dirinya. Makanya dia refleksif. Kemudian dia juga menghantar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil A,B nah dia satu angkatan nih A dengan B satu angkatan. Kemudian B juga satu angkatan dengan C. Nah otomatis A dengan C ya pasti satu angkatan. Begitu kan ya. Nah. Begitu juga dengan semua mahasiswa yang lain. Gitu. Kemudian R setangkup. Nah jika A seangkatan dengan B apakah B dengan A seangkatan juga? Ya iyalah gitu ya. Karena kan ini dua orang yang sama gitu. Makanya dia setangkup. Nah demikian relasi R itu adalah relasi kesetaraan. Oke. Nah sekarang disini kalau mau membuktikan sebuah relasi itu setara apa termasuk relasi kesetaraan atau tidak ya kita harus membuktikan tiga sifatnya ini. Gitu ya. Harus membuktikan satu-satu. Baru nanti bisa disimpulkan setara atau tidak. Kalau misalnya salah satunya sudah tidak dipenuhi maka dia sudah pasti tidak setara. Oke. Nah terima kasih atas perhatiannya. Dengan begitu materi kita di bumbu ke-9 sudah selesai. semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. selanjutnya.